Intro Petugas gabungan dari Satuan Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Polisi Militer dan Garnisyun, Lamongan, menggelar Operasi Sebra Semeru 2015. Dalam operasi yang dimulai sejak tanggal 22 Oktober lalu, sebanyak 400 lebih kendaraan dikenai sanksi tilang ditempat oleh petugas pengadilan negeri Lamongan. Ratusan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 Senin pagi menjalani Operasi Sebra Semeru 2015 yang dilakukan petugas gabungan dari Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Polisi Militer dan Garnisyun, Lamongan. Seperti yang dilakukan di area Stadion Surajaya, Lamongan ini, petugas berhasil menemukan banyaknya pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, berlalu lintas. Pelanggar yang banyak ditemukan meliputi tidak memiliki surat izin, mengemudi, serta melengkapi surat-surat kendaraan. AKP Jalaludin, Kasat Lantas Polres, Lamongan mengatakan tujuan digelarnya Operasi Sebra ini guna meningkatkan kesedaran masyarakat untuk taat berlalu lintas. Dari operasi yang mulai digelar sejak tanggal 22 Oktober lalu, saat lintas Polres Lamongan memberikan sanksi 450 lebih kendaraan yang langsung dilakukan sidang di tempat oleh petugas pengadilan negeri Lamongan. Terima kasih masih disampaikan untuk operasi Sebra dilaksanakan selama 14 hari, tanggal 22 sampai dengan 4 November ya, 22 Oktober. Ini untuk sidang yang tepat baru kali ini untuk operasi Sebranya, ini terkait dengan penindakan yang ditindak langsung dengan sidang di tempat, Ini akan memudahkan bagi pengendara dari luar kota, jadi bisa langsung melanjutkan perjalanannya. Sesuai dengan jadwal, Operasi Zebra Semeru ini akan terus digelar hingga 2 hari ke depan di seluruh wilayah hukum Polres Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Basowir melaporkan.